Ada cerita unik di balapan GP125 musim 66. Waktu itu, motor balap empat tak dari Honda dipaksa melawan motor dua tak Yamaha sama Suzuki karena belum ada regulasi yang atur soal permesinan. Honda datang pakai RC149, motor 125cc empat tak bermesin lima silinder dengan output tenaga yang bisa nyampe 35 horsepower. Tapi yang paling terkenal dari motor ini adalah lengkingan suara kenalpotnya yang bisa digeber sampai 22.000 RPM lebih. Yamaha punya dua jagoan, yang satu RA97 bermesin dua tak twin silinder, terus yang satunya lagi RA31 dengan mesin 125cc dua tak berkonfigurasi V4 yang terkenal super kompleks. Tapi Honda sama Yamaha, nggak segokil Suzuki yang pakai tiga basis mesin sekaligus. Pertama RT66 dengan mesin dua tak twin silinder, terus ada RS65 bermesin square 4, sama RJ66 yang pakai mesin dua tak square 3 silinder. Mana yang juara? Well, setelah battle panas musim penuh, Luigi Taferi bareng RC149 sukses menghancurkan semua lawan dua tak sekaligus mengamankan titel juara dunia.